Pemirsa pada perikatan Hari Guru Nasional pada 25 November 2024. Dalam momentum ini, diharapkan para guru dapat memaksimalkan perat dan kompetensinya. Dekat mengusung teba, guru hebat Indonesia kuat. Ketua PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jambi, Dr. Randes Haji Lukman Hakim, MPD. PGRI terus berupaya untuk membuat guru dapat memaksimalkan peratnya. Pemerintahan telah menyiapkan tiga rencana prioritas bagi guru. Di antaranya, yakni pemenuhan kualifikasi guru, meningkatkan kompensasi guru, dan meningkatkan kesejahteraan guru lewat sertifikasi. Kita sudah sepakat, fokus, ada tiga hal yang menurut kami jadi catatan dari PGRI. Yaitu pertama, menjadikan organisasi PGRI adalah organisasi profesi yang terpercaya. Kemudian, organisasi perjuangan dan organisasi ketenaga kerjaan. Pada HGN dan HUD PGRI ke-79, PGRI akan berupaya meningkatkan potensi guru melalui pendidikan, kualifikasi, dan kompetensi. Untuk kualifikasi ini, dengan meningkatkan pendidikannya, yakni baik itu S1, S2, atau S3 dibuka seluas-luasnya. Untuk kompetensi, dengan jalan melaksanakan pelatihan guru untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan serta selaras tentang ilmu pengetahuannya yang sedang bergembang pesat. Selain itu, melalui perikatan HGN, pihaknya berharap pasyarakat ke depan semakin menghargai profesi guru. Pasalnya dirinya menyayangkan adanya kasus guru yang dikriminalisasi ataupun diintimidasi. Karena dalam perjalanannya, masih ada guru yang dituntut oleh pihak berwajib bahkan di penjarakan. Sehingga leluasa menyampaikan pengetahuan dan kemampuan sebaik-baiknya. Di Naliska, Cik TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!